Warga Poso Sulawesi Tengah kini tengah dihebohkan dengan penembakan seorang polisi yang menjaga bank mandiri syariah oleh terduga teroris. Dengan itu, Kabit Humas Polda Sulawesi Tengah, Kombes Didi Supranoto mengatakan bahwa saat ini korban yang merupakan polisi berpangkat Brigadir 1 itu dalam perawatan di rumah sakit umum daerah Poso. Dikutip dari Kompas.com, hal tersebut disampaikan oleh Kombes Didi Supranoto pada di Rabu tanggal 15 April 2020. Sementara dua penembak polisi itu bernama Muiz Fahron alias Abdullah dan juga Ali alias Darwin Gobello sudah dipastikan tewas. Diduga mereka berdua adalah anggota kelompok Mujahidin Indonesia Timur atau MIT Jaringan Ali Kalora. Dikatakan oleh Didi, dua penyerang polisi tersebut memang sudah ada dalam daftar pencarian orang. Ditegaskan pula bahwa polisi pun akan terus mengejar anggota kelompok tersebut. Akan tetapi, Didi mengaku belum memiliki data tentang beberapa anggota kelompok MIT yang tersisa. Diberitakan sebelumnya kedua pelaku menyerang polisi yang menjaga bank di Poso. Pada hari Rabu tanggal 15 April 2020, sekitar pukul 09.15 waktu Indonesia Tengah. Diketahui penyerang ini sempat mencoba untuk merebut senjata polisi namun gagal. Keduanya kemudian melarikan diri meski berhasil dilumpuhkan. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Baik Tribunar, sekian dulu informasi dan berita yang kami sampaikan pada kesempatan kali ini. Saksikan terus Tribun News Update untuk mengetahui informasi dan berita terupdate yang lainnya. Terima kasih telah menonton! Jangan lupa like, subscribe, dan share ya!